Tawaran Pak Kusumo untuk melihat gerbang gaib Kraton Laut Selatan tidak saya sia-siakan. Mata batin saya dibuka. Samar-samar tertangkap mata saya. Tampilan gerbang yang megah menjulang. Tidakkah ini? Sepertinya akan tetap menjadi misteri yang sulit untuk dibuktikan. Tapi mungkin untuk dirasakan. Warnanya putih, yang aku lihat sih warnanya putih. Tadi itu dari kecil lama-lama jadi gede. Jadi gede gitu panjang. Terus melau banget kalau yang sebelah sana. Aku baru bisa lihat yang ini aja sih di pinggiran pantainya aja. Kayak bangunan. Mas Jalak ini kan hasil visualisasi yang ketika saya mencoba untuk melihat gerbang merupakan dari Pantai Laut Selatan sendiri ya. Ini yang saya lihat tadi itu cuma sebatas ininya saja sih. Kayak depannya saja. Memang yang Mas Jalak bisa gambarkan seperti ini gerbangnya? Iya. Yang saya lihat itu seperti ini. Seperti ini. Junji panjang gitu. Pancang. Ini apa sebenarnya ini? Kayak apa ya namanya? Pilar-pilar kecil-kecil gitu. Tapi kecil-kecil tanya gitu. Naik-naik gitu. Terusnya. Nah. Nantinya terusnya. Jadinya muncul. Nasennya muncul. Mutup. Mutup dalemnya. Tapi kok dari ini. Ornamen-ornamen yang di samping Gampura ini. Berupa apa nih Mas? Yang ini? Kuling. Kayak mirip emas. Mungkin sekarang. Apa? Motifnya? Motifnya itu daun-daun. Apa? Bumah. Seperti itu. Nah kalau yang bawah ini. Yang tadi mediator tiba-tiba masuk. Mencoba berinteraksi dengan kami. Saya lihatnya hanya hitam. Hitam begini. Hitam-hitam api. Bawa api. Oh dia bawa api bulatnya. Ini kukunya panjang seperti itu. Kukunya panjang. Dia warnanya apa ya? Kayak asap. Oh jadi dia tuh. Gumpalan. Gumpalan bias gitu. Matanya merah. Itu memang mulut ya? Kayak semacam. Kayak bertari. Iya. Oke baik Mas Jalat. Terima kasih mas informasinya. Nah Jody selama ikut penelusuran di situs Cumpuri Parangkusumo ini. Bersama Dua Dunia. Apa pengalaman apa yang bisa jadi dapatkan? Pengalaman banyak banget. Apa tuh? Pertama dari tadi dateng itu kita jadi tahu sejarahnya. Terus abis itu. Bisa berinteraksi dengan mahluk-mahluk. Iya bisa. Bisa langsung berinteraksi. Terus abis itu tadi yang kerasukan-kerasukan itu. Jadi ini tuh bener-bener nyata gitu loh. Bener-bener langsung berinteraksi. Luar biasa lah. Pengalaman tak tersebut. Seneng atau gimana? Ya seneng. Soalnya dari dulu emang penasaran. Penasaran tapi gak mau itu. Gak mau tahu sebenarnya karena takut itu. Dan sekarang bisa langsung berinteraksi itu luar biasa. Aku jadi terima kasih ya. Terima kasih mas. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situs cepuri para kusumo ini. Salah satunya adalah untuk menjaga harmonisan antara manusia dengan alam. Dan oleh karena itu juga kita sudah selayak ya untuk melestarikan warisan dan umur kita.